assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys bersama saya di youtube channel DennyJ98 kali ini saya akan membahas tentang piston rem yang bocor piston rem pusho guys ya ini saya sedang storing di jalan guys jadi piston ini dia ada karet guys ya karet berfasil seperti ini jadi dia bocor bocor jadi menyebabkan minyak rem yang dibantu oleh tekanan angin itu keluar guys ya seharusnya yang tidak keluar jadi keluar jadi dia ini pistonnya guys karetnya disini posisinya seperti ini jika terjadi hal seperti ini apabila rumahnya ini sudah aus parah itu harus kita ganti satu set guys ya jika rumahnya masih bisa menurut kita dipakai itu cukup kita amplasi dan kita ganti karet ininya aja guys ya kemudian kita amplasi ininya rumahnya kita amplasi dengan menggunakan amplas halus yaitu amplas seribu guys ya terus kita amplas sampai halus apabila sudah halus baru kita pasang lagi piston dan karetnya guys ya ini sedang melakukan tahap pengamplasan bersama bung pajar sampai halus ya guys kalau nggak halus dia keras korosi lagi korosi lagi karas menyebabkan kemacetan ada sil ini kita pasang ya guys ya jangan terbalik guys guys apabila terbalik nanti kita penyetelan remnya susah nah yang seperti ini untuk penyetelan remnya guys ya ya guys ini sekarang sudah kita pasang apabila sudah kita pasang ininya jangan lupa ya guys ini namanya setelan remnya disini guys untuk memberi spasi atau jarak pada trommel guys ya supaya rem itu sudah tidak panas kita kencangi ya guys harus ada spasinya guys apabila sudah baru kita kunci menggunakan sepi guys ya sepi seperti ini guys tujuan sepi seperti ini agar tidak lari sih guys ini ya setelanya setelah kita pasang baru kita pasang bahannya guys ban akan kita pasang setelah ban terpasang baru kita lakukan penyetelan rem kemudian dilakukan pembuangan 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 angin guys ya ini guys ya lagi dipasang bannya jangan lupa kencangkan baut selumbungnya guys ya kemudian baru kita pasang asrodanya mas itu digetok-getok emang nggak ada kunci mas bengkel mana sih mas namanya di jalan guys ya darurat guys sekarang akan kita setel guys ya setel sesuai arah ditunjuk tanda panahnya guys ya sampai macet kemudian kita kendorkan sekitar tujuh mata guys ya gas untuk pembuangan angin dari nepelnya ini guys ya untuk mobil pusho seperti ini rem itu kan dibantu oleh angin guys jadi mesin itu harus hidup jadi tekanan minyak rem dibantu oleh tekanan angin guys sampai menyembur sampai tidak keluar angin guys ya angin guys 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 PEMBICARA! 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 Ya guys jadi seperti itu guys ya untuk mengatasi kebocoran pada rem piston rem mobil pusuh dan cara pembuangan angin ya guys ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe ya guys ya 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 ya